Selamat pagi, Tengbo C dari kamar B04 Mandinya ada di luar kamar dan harus sharing dengan kamar-kamar yang lain Dan tidak ada kamar mandinya, kamar mandinya itu tidak bisa mandi Cuma bisa cuci muka, seperti itu kondisinya, kita semua nikmatin Oke, nanti kita sambung lagi, kita mau siap-siap jalan, mau sarapan Halo, selamat pagi, kembali lagi di channel Erlin dan Ramses Selamat pagi, kami sedang berada di Tengbo C, yaitu ketinggian 3860 20 meter lebih rendah daripada Namce Basar Dan kemarin kami trekking cukup menguras tenaga Karena dari Namce Basar itu sempat dini ngabobokan, turun-turun terus Dan setelah makan siang, naik, tidak pakai basah-basih, tidak pakai rem Jadi, saya sebenarnya sudah mau menyerah guys, tapi tidak juga ya, dibisah-bisahin gitu Sekarang kami di Tengbo C di ketinggian 3860, lebih rendah 20 meter ya Betul Nah, bisa dilihat ini teman-teman di belakang kami Seperti ini Tengbo C kurang lebih, ini seperti distrik ya, desa Desa, apa namanya, desa yang lain begitu Nah, hari ini kami mau menuju ke Dengbo C guys Dengbo C sendiri ketinggian 4350 Kata guide-nya itu semalam Track-nya itu Lebih Baik lah Naik, turun, naik, turun Yang bersahabat Katanya begitu, walaupun sama-sama jauhnya ya 6 jam nanti kita tempuh Oke, kami mau sarapan dulu sekarang Ini di video dulu Ini tea house-nya seperti ini Di pagi hari Masih sepi kita orang nomor pertama Persiapan tembakaran tungku guys Untuk pemanas Tembahan bakar kayu Karena ini sangat membantu semua orang yang tiga Good morning Namaste Saya merhandosong Terima kasih plus Terima kasih Terima kasih Terima kasih oh dingin banget guys kalau pagi-pagi sorry kalau pagi-pagi keluar kamar gitu udah pakai kostum kalau nggak pasti beku nanti kalau udah jalan itu lumayan panas kita lepas satu-satu dan sudah ada sinar matahari saya nggak kuatnya tuh pusing guys karena saya punya sinus juga buat yang punya sinus juga hati-hati karena di ketinggian waktu kalah capek itu pasti selalu hambuh siapkan obat selalu dibawa di tas gitu yang gampang diminum suatu waktu dibutuhkan gitu guys sebelum kami melanjutkan ke Dengboche kami akan mampir atau singgah sebentar di salah satu situs keagamaan Buddha yang bernama Dengboche Monastery kami berjalan beberapa langkah dan Dengboche Monastery terletak di sebelah kiri Dengboche Monastery adalah sebuah situs keagamaan yaitu biara Dengboche yang dikenal sebagai Dawa Choling Gumpa yang terletak di desa Dengboche Kumjung wilayah Kumbu di Nepal Timur sebuah biara untuk orang Tibet dengan komunitas serpa yang terletak di ketinggian 3867 meter biara ini adalah gumpa terbesar di wilayah Kumbu Nepal pada saat kami mau memasuki lantai yang berada di atas itu guide-nya bilang tidak diperbolehkan mendokumentasikan aktivitas yang sedang berada di dalam ruangan baik foto maupun video jadi kita harus menghargai aturan tersebut ya tapi kalau buat yang penasaran bisa juga googling atau cari di website tentang Dengboche Monastery nah disitu ada gambar-gambar aktivitas mereka yang sedang berada di dalam Hai guys kami dari hotel tuh hotelnya disitu kami tinggal ya Nah sekarang sekarang saya sedang berada di Tengboche Monastery tempat ibadahnya pendeta Buddha ya nah disini kami tadi masuk naik ke atas sampai di batasan di pintu sana tidak diperolehkan kami untuk mengambil video atau foto jadi kami harus melepas sepatu dan kami masuk di dalam HP tidak boleh bunyi harus di silent kemudian di dalam itu sangat bagus di dalam itu ornamentnya detailnya ukirannya sangat kusyuk orang ibadah sangat kusyuk orang ibadah biksu biksu ya biksu orang-orang Buddha ada tiga tapi memakai jubah-jubah pendeta pendeta dan kami harus menghargai prosesi itu kami juga ikut kusyuk dan tercengang terkesima karena di dalam itu ada patung Buddha yang besar gitu bagus 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 banget dindingnya itu ukir-ukiran kayu detail banget dengan ada cerita-ceritanya disitu cuma sayangnya kami tidak bisa video atau foto sama sekali jadi tidak bisa men-share sedetail itu guys tapi di ketinggian 3860 ada tempat ibadah seperti itu wow kita dikelilingi gunung-gunung salju ya guys terima kasih kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini dan kami akan melanjutkan perjalanan lagi ke Tengboche 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 dari Tengboche menuju Tengboche oke kesana let's go kami ini jalan dengan cuaca minus 10 dan setelah dari Tengboche monastri tadi kita melewati sungai dan sungainya membeku ya kita jalan menuju kesana oke oke di Jepang ini, tempatnya ada jalan beceknya juga dari.. ha? ada, ini terang berpajal dengan jalan becek iya tidak, ini, ungkur becek kan? ini di Depoche, beda dengan Dingboche perjalanan sekitar 30 menit banyak salju yang kita lewatin dengan pemandangan sekitarnya gunung salju kita lanjut ya guys masih berasa dingin banget berhenti menikmati panas matahari sebentar karena kedinginan jalan 30 menit masih menurun ya guys dan kedinginannya kita rasakan makin berkurang karena sudah berjalan kaki kemudian ada panas matahari juga jadi kita berhenti dulu begitu terima kasih 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 satu setengah jam perjalanan nah kita ini menyeberangi jembatan lagi ini jembatan yang kami lewati itu yang sudah ke-delapan jadi kita itu sebenarnya menyusuri bukit Sebenarnya ini deng bocah di belakang bukit ini lagi, coba kita muter gitu. Terima kasih telah menonton. 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 turun dulu guys dibawa turun dulu ke 100 atau 200 m baru kita dibawa naik lagi Nah jadi kalau selisih kenaikan 400 itu enggak langsung 400 kita dibawa muter dulu menyusuri bukit sampai biaya turun 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 sampai 100 200 m kita nyebrang lagi ke bukit yang lain kita naik lagi perlahan-lahan sampai ke ketinggian 4350 begitu ceritanya jadi nggak bisa langsung-langsung Hai makanya itu kenapa butuh durasinya lama berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati